hai oke halo temen-temen kali ini gua bakal jelasin ya apa itu Sripukvi Sripukvi.net dan native UI untuk mod GTA 5 kalian jadi disini banyak banget yang komen ya di channel gua di video gua Bang kok gua udah install ini nggak bisa kok gua install mod itu nggak bisa Bang kok gua udah ngikutin cara lu tapi tetap nggak bisa nah khusus untuk mod yang installnya di folder script ya di direktori GTA 5 problemnya ada di tiga file ini biasanya Sripukvi Sripukvi.net dan native UI kalian tidak sesuai dengan versi GTA nya makanya si modnya nggak jalan atau nggak bekerja jadi gimana sih maksudnya nah kalian harus disesuaikan kalau misalkan GTA 5 kalian versi jadul 1.50 misalkan kalian harus cari Sripukvi Sripukvi.net dan native UI untuk versi GTA 5 kalian yang 1.50 nah makanya disini gua saranin kalian harus update terus GTA bajakannya ke versi terbaru karena Sripukvi ini ini juga bakal update dan versi-versi sebelumnya itu bakal susah dicari ya karena sitrus resminya ya bakal terus update dan versi sebelumnya bakal susah dicari nya nih contohnya nih kayak moto wing terus ada mod bodyguard sini kan cara installnya di folder script nih Nah gua contohin aja gini nah ini kan direktor GTA 5 nih terus di folder script biasanya ada kan kalau kalian nggak ada kalian bisa bikin manual nah ini kan mod semua nih ini mod yang udah gue installnya Nah kalau kalian install mod ini otomatis tiga ini adalah hal yang paling penting nah ini hal yang paling penting harus pokoknya disesuaikan dengan versi GTA 5 kalian kalau nggak sesuai pasti modnya nggak akan berjalan intinya itu nah disini gua bakal contohin kayak gini aja ya Nah ini untuk GTA 5 kalian misalkan GTA 5 kalian itu versi jadul ya 1.50 atau 1.44 atau 1.36 mungkin yang paling jadul Nah kalian bisa cari aja di Google ya kayak gini dengan cara kayak gini misalkan download Sripukvi GTA 5 versi berapa misalkan gua ini contohinnya 1.50 nah kayak gini ada salah kayak gini Nah di sini kalian cari nih yang 1.50 pokoknya kalian cari aja ini memang agak ribet karena versinya jadul ya Jadi kalian harus cari manual tapi kalau GTA 5 kalian versi terbaru ya versi terbaru kalian tinggal pergi aja ke GTA 5.com nih situs ini Sripukvi nya semua yang terbaru pokoknya ini juga bakal terbaru ini juga yang terbaru jadi untuk kalian yang terus update GTA nya ya ke versi terbaru itu bakal gampang cari Sripukvi Sripukvi.net dan ativui berbeda dengan GTA versi jadul kalian bakal susah nyarinya nah jadi gua saranin lagi kalian harus update GTA 5 nya ya supaya gampang mencari ketiga item ini ya kayak gitu ya dan di sini gua bakal kasih tahu cara downloadnya nih ya untuk versi terbaru silahkan kalian download nanti gua bakal cantumin link ini di deskripsi kalian bisa download Sripukvi Sripukvi terus ini Sripukvi.net terus ini ada native UI nya ya nih seperti ini kalian bisa download aja gua contohin di sini aja ya di sini nah ini versi terbaru nih keluaran Januari 2022 kalian bisa langsung download aja di sini terus Sripukvi.net nya nah disini bisa langsung download aja ini yang paling terbaru 2021 ya Nah nanti setelah kalian download bakal ada tiga file kayak gini ya nih tiga file kayak gini cara installnya kalian tinggal buka directory GTA 5 kalian ini udah kan directory GTA 5 nah seperti ini terus kalian tinggal buka satu persatu nih persatu terus pergi ke sini nah ini drag ya tapi yang native trainer nggak usah jadi dua ini aja di sini terus langsung aja nggak papa di replace loh satu udah beres yang kedua ini kalian buka nah ini kalian copy aja sampai sini ya langsung di drag and drop ke sini replace juga tes mantap yang terakhir adalah native UI nih native UI langsung gini aja nah itulah cara installnya mudah banget gampang banget ya jadi yang terpenting adalah Sripukvi Sripukvi.net dan native UI disesuaikan dengan versi GTA 5 kalian ya Nah kalau itu udah sesuai dengan versi GTA 5 kalian otomatis modnya akan berjalan ya itu aja tipsnya dari gua ya jangan lupa like comment subscribe bye-bye bye